Pemirsa, ragam informasi dari kota Makassar dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda di Selebes Petang edisi hari ini, Kamis 6 Juli 2017 bersama Setia Saifana. Berikut Selebes Petang selengkapnya. Ketawal informasi di mana pencarian terhadap korban kapal tenggelam di perairan Sama Telu Pangkep, Pemirsa, kembali dilanjutkan setelah sempat dihentikan sementara. Tim Sargabungan memusatkan pencarian di titik lokasi kapal tenggelam pada 10 nautikal mile dari Dermaga. Pencarian terhadap 4 korban yang masih hilang dari tenggelamnya kapal di perairan Sama Telu Pangkep kembali dilanjutkan. Pencarian itu sendiri melibatkan kapal milik Basarnas dan Kepolisian serta kapal tradisional milik warga. Empat korban hilang itu, yakni Haikal 9 tahun, Muliansara 19 tahun, Hamka dan Abdul Rahman diduga berada dalam kapal yang tenggelam saat menuju Dermaga Macini Baji, kecematan Labakang Pangkep yang berangkat dari Pulau Salebo. Tim Disaster Victim Investigation atau DVI, Polda Sulsel, juga telah membuka posko anti-mortem di markas Pulau Air tak jauh dari Nermaga Macini Baji, yang juga sebagai pusat informasi bagi keluarga korban. Kabido Kes Polda Sulsel, Kombes Pol Harjuno mengatakan, total korban tenggelam sebanyak 21 orang, 6 orang diantaranya meninggal dunia, dan 11 orang selamat. Sementara 4 korban masih dalam tahap pencarian. Tapi ada masih korban yang belum ditemukan 4 orang, masing-masing laki-laki Haikal, alamat Pangkajene, Hamka, alamat Sigiri, Muliansar, alamat Pangkajene, Abdul Rahman, alamat Parengreng. Harjuno menambahkan, pihaknya juga tengah melakukan identifikasi terhadap korban kapal tenggelam yang tak memiliki identitas. Barudin Arifin, Salabas TV Empat korban kapal tenggelam di perairan Pulau Samatilu Pangkep masih dilakukan pencarian. Pihak keluarga berharap mereka semua dapat segera ditemukan. Tangis duka menyeliputi kediaman Ramla dan Mulyanti yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Samatilu Pangkep Rabu Sore. Jenasa ibu dan anak ini rencananya dimakamkan pada Kamis 6 Juli setelah pihak keluarga lainnya sudah berkumpul. Salah seorang korban selamat dari kapal tenggelam itu, Mulyadi, yang merupakan anak dari Ramla serta kakak dari Mulyanti, tak kuasa menahan kesedihannya. Mulyadi pun berharap adiknya yang bernama Mulyansar yang turut dalam kapal itu dapat segera ditemukan oleh tim SAR. Selain Mulyadi, Amirullah yang merupakan suami dari Ramla juga termasuk dalam korban selamat. Menurut Amirullah, kapal dihempas ombak besar pada bagian depan, sehingga kapal miring ke kiri dan tenggelam. Diakui Amirullah, korban yang meninggal dunia, rata-rata berada di bagian tengah kapal dan tidak bisa berenang. Jadi itu ibu sama anak, saya tiga orang di belakang, di atas, di posisi miring, di posisi samping kirikan ini kapal ini di pasap ombak kegelam. Dia balik kiri, ombak dari depan. Oleh ke kiri, Pak, ya? Oleh ke kiri. Ombak dari depan. Dia itu sopir, motoris itu istilahnya motoris. Bukan sopir, motoris. Motoris itu, dia melabrak itu, ombak. Begitu melabrak itu, ombak ada juga dari belakang. Langsung oling itu. Miring ke kiri, Pak? Miring ke kiri. Jadi itu langsung tertutup kita punya alis-alis. Banyak yang tertinggung di dalam kapal. Kerabat dan keluarga pun berdatangan sejak pagi untuk melayat. Mereka juga berharap salah seorang anggota keluarga korban yang masih dalam pencarian segera ditemukan oleh tim SAR. Barudin Arifin, Selebas TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa asisten 1 Pemkot Maksar, Muhammad Sabri. Sebelumnya mangkir dari pemeriksaan kejati sul-sulbar terkait kasus sedugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Bulawamakasar. Ketidakhadiran Sabri sendiri lantaran dirinya tengah berada di luar kota. Beginilah kondisi ruangan asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Maksar, Muhammad Sabri. Yang menjadi tersengke kasus sedugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Bulawamakasar. Sabri sendiri mangkir dari pemangkilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sul-Sulbar, Madara Bulalu. Pintu ruangan yang biasa ditempati Sabri untuk bekerja tertutup rapat. Hanya beberapa staffnya terlihat melaksanakan aktivitas. Dari pengakuan salah seorang staff, Sabri berada di luar kota Maksar sejak Rabu lalu. Minta komentarnya, tentu saat ini Bapak kemana sih sebenarnya Pak? Kalau itu saya kurang tahu juga di, karena saya juga, kurang tahu karena saya juga baru di sini. Kemarin Bapak ada tidak? Kemarin keluar kota kayaknya. Oh hari ini juga Pak ya, perkiranya keluar kota ya? Dengan ketidakhadiran Sabri pada panggilan pemeriksaan itu, menjadikan pihak Kejati Sul-Sul berencana melakukan pemanggilan selanjutnya. Dan jika tidak hadir lagi, akan dilakukan pemanggilan paksa. Kejati Sul-Sul sendiri telah menahan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Jayanti dan Rusdin. Usai diperiksa selama lima jam pada Rabu lalu. Akbar Amir, Selagas TV Amir, tetaplah bersama kami. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jadah. Terima kasih.